Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi tutorial bagaimana cara menambah subscriber yang aman dan legal cara mengikuti kebijakan dari pihak YouTube sendiri yang paling mudah sebenarnya banyak artikel yang bisa kita baca di pencarian-pencarian Google ini saya coba share sedikit saya telah nemu satu cara menambah subscriber yang legal Hai ini ada artikel itu tujuh cara menambah subscriber di YouTube kalau disini dari artikelnya sendiri sebenarnya sudah tayang di tahun lalu ya 25 April 2019 tapi saya pikir ini masih cukup relevan dengan kondisi sekarang untuk bagaimana cara menambah subscriber YouTube yang aman dan legal kalau disini kalau kita lihat Hai panduannya yang pertama adalah kita diminta untuk melakukan upload video secara rutin artinya semakin kreatif dan produktif sebuah channel YouTube maka akan sebanyak semakin banyak pula penggemarnya jadi pengunjung-pengunjung kita itu akan menunggu video-video baru gitu ya apalagi kalau misalnya jumlah subscriber Anda semua sudah mulai banyak seperti itu jadi harus terus kita tambah kuantitas video-video kita tapi tidak asal nambah doang ya tapi kualitasnya pun juga harus bagus kemudian yang kedua adalah memanfaatkan trending untuk membuat video-video jadi kalau misalnya yang lagi viral ataupun juga yang lagi trending topik itu bisa dijadikan bahan untuk menjadi sebuah konten gitu ya seperti itu nah misalnya tentang artis ataupun berita-berita lain gitu ya itu bisa kita jadikan konten video selanjutnya yang ketiga adalah ini juga kita sebarkan link video ke berbagai media sosial dan situs website ya Nah di sini kalau misalnya kamu punya Facebook punya Twitter Instagram dan berbagai macam sosial media lainnya kamu bisa kita share link video ke media media sosial tersebut ya seperti itu jadi kalau kita konsisten melakukan pelan-pelan nanti channel YouTube kita akan memiliki banyak subscriber selanjutnya yang keempat adalah jangan jangan melupakan CEO CEO itu search engine optimization search engine optimization disini sangat penting buat kita yang youtuber pemula untuk melakukan karena kalau kayak misal artis ataupun orang-orang yang sudah tenor sih mereka tidak terlalu penting untuk CEO ini karena kalau subscribernya sudah banyak ataupun yang fans fanatik dan setia gitu langsung nyerbu aja video mereka gitu ya selanjutnya adalah kita mulai kalau CEO itu mulai dengan membuat judul dan deskripsi YouTube sesuai penelusuran yang sedang dicari gitu ya selanjutnya yang kelima kita pelajari dan aplikasikan tips dari YouTube sebenarnya dari YouTube sendiri sebenarnya sudah ada banyak memberikan tips-tips yang kita bisa ikuti atau kita bisa tiru untuk melakukan 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 ini ya bagaimana di channel kita bisa sukses di media sosial gitu ya banyak tutorial membuat video yang berkualitas kemudian kiat-kiat untuk meningkatkan jumlah penunjung pun juga banyak bisa di cek di menu pusat bantuan Google ya kemudian ketik YouTube situ nanti akan banyak selanjutnya yang keenam terjemahkan video kita gitu ya terjemahkan video kita ya mungkin ini memang kelihatannya sepele ya tapi kalau kita pikir-pikir lagi memang ini bisa jadi menguntungkan karena kalau video kita itu bukan hanya yang nonton dari Indonesia saja gitu ya tapi bisa juga dari luar negeri jadi kalau bisa ada subtitlenya bisa akan menambah jumlah view gitu sekaligus menambah subscriber selanjutnya adalah menggunakan etnifas etnifas ini adalah salah satu marketing sosial media yang bisa kita manfaatkan juga gitu ya tapi ini sebenarnya sifatnya opsional kalau kita mau gunakan ini contohnya saya sudah coba menggunakan etnifas adalah tampilan dari ee situs etnifas.com gitu ya yang dimana tadi adalah salah satu bagaimana cara kita menambah subscriber caranya mudah saja tinggal ikutin petunjuk untuk pendaftarannya ini juga bisa menggunakan bahasa Indonesia bisa juga pakai bahasa Inggris yang suka bahasa Inggris ee disini tampilannya seperti ini ya ee nanti tinggal kita masukkan ee channel kita disini ee kayak ini saya sudah masukkan ya ee channel saya ee ee disini nanti tinggal kita masukkan ee ee kita pilih tipenya apa ee misalnya kita pingin ee ee youtube subscribe ya ee 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 negara Indonesia misalnya seperti itu terus kita klik disini nama channel kita apa channel saya misalnya ini ya channel pop banget terus ini tadi sudah ada channel id nya kemudian kita pilih total kliknya dalam perhari maksimalnya berapa ini total klik 1000 untuk limitnya kemudian untuk klik perharinya itu maksimal 100 ini 25 poin per klik gitu ya ini kita kemudian save terus ee bagaimana cara untuk menambah poin ini gampang saja sebenarnya tinggal kita ini pilihan-pilihan untuk menambah poin ada untuk facebook like share followers ada telegram ada instagram tinggal dipilih aja tapi saya lebih senang untuk menambah poin di youtube view gitu ya ini untuk caranya menambah poin kita tinggal view aja video-video orang lain gitu ya nah kayak ini contohnya kita akan mendapatkan 40 poin ini kalau kita melihat selama 150 detik kita langsung klik aja gitu ya ini akan muncul pop-up nya seperti ini ini tinggal kita tunggu sampai 150 detik kemudian nanti poinnya akan bertambah seperti itu jadi itu cara mudahnya untuk menambah poin gitu ya setelah poin tersebut ada kita akan kita gunakan untuk menambah subscriber kita gitu ya seperti itu itu aja panduan singkatnya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua terima kasih Bila Tepukul Daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh